Pecerdikan Alimurtopo mengunfaatkan DITI Darul Islam Tentara Islam Indonesia untuk menumpas PKI Bagaimana Intelijen Indonesia mempergunakan orang-orang ex-gerilyawan Darul Islam Tentara Islam Indonesia untuk menghabisi sisa-sisa PKI pasca insiden 1965 Setelah Kartos Sugirio dihukumati pada 5 September 1962 Pemerintah Soekarno memberikan amnistik masal kepada ribuan ex-anggota DITI Darul Islam Tentara Islam Indonesia Awalnya mereka yang menyerah itu dikembalikan ke masyarakat dengan pengawasan yang sangat ketat Setiap minggu harus melaporkan diri ke kantor koramil atau ke kantor kodim setempat Namun setelah insiden 1965 pihak intelijen tentara dibawa koordinasi opsus operasi khusus Grup Intel yang dipimpin Alimurtopo diam-diam menjalin hubungan baik dengan ex-anggota DITI Menurut Aloysius Sugianto hubungan itu bahkan berjalan sangat intens Itu dilakukan mengaku kenal baik dengan toko DI Danung Muhammad Hasan Sebagai seorang intel yang ada dalam lingkaran grup opsus Dia ditugaskan atasannya Alimurtopo untuk membina beberapa ex-toko Darul Islam Lampat laung hubungan baik itu melahirkan sikap kooperatif dari kalangan mantan para pemberontak tersebut Ketika pihak angkatan Tentara memperlukan tenaga untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang PKI dan Loyali Soekarno Para ex-aktivis Darul Islam yang dikenal sebagai anti-komunis itu menyatakan siap membantu pihak tentara Subandrio merupakan orang dekat Presiden Soekarno Selain mencapai sebagai kepala Badan Pusat Intelijen dan Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Dia pun merupakan salah satu waperdam Pasca insiden 1965 Subandrio difonis hukuman seumur hidup oleh makam militer Karena dianggap terlibat gerakan tersebut Danus sendiri yang saya tugaskan untuk memata-matai gerak gerik Subandrio terang Sugianto Subandrio merupakan orang dekat Presiden Soekarno Selain menjabat sebagai kepala Badan Pusat Intelijen dan Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Dia pun merupakan salah satu wakil perdana menteri Pasca insiden gerakan 30 September Subandrio difonis hukuman seumur hidup oleh makam luar biasa karena dianggap terlibat dalam gerakan tersebut Jika operasi itu dilakukan langsung oleh Ali Murtopo Bahkan ikut meyakinkan dami dan kawan-kawan untuk beraliansi dengan tentara dalam menghadapi sisi CPKI Lewat beberapa orang kepercayaannya Ali lantas menyediakan fasilitas kepada mereka Kayung bersambut Ajakan oksus itu langsung diamini oleh para pemimpin DITI Bahkan mereka sangat antusias yang dibuktikan dengan segera bergerak maju begitu kesepakatan terjadi Di Jawa Barat aksi pemberantasan sisi CPKI oleh ex-DITI sepenuhnya didukung oleh Kodam Siliwangi Menurut Sugianto saat menjalankan penumpasan para ex-geriliawan itu berkoordinasi dengan Intelijen Kodam Siliwangi dan para agen BAKIN Barang Organasi Intelijen Negara Terima kasih telah menonton!